Porsi Bandung bertandang ke markas Lion City Stylers pada match day keempat AFC Champions League 2 di musim ini. Latimung Bandung bocay-nodak mengakui bahwa lawan memang lebih diunggulkan. Laga Porsi vs Lion City digelar di Stadion Jalan Besar Sports Center. Porsi bertekad untuk meraih poin pertamanya setelah tak kluk dalam dua laga awal. Namun, bocay-nodak menyebut bahwa misi itu tidak mudah diraih sebab ia berkaca dari Stad wakil Singapura itu di ajang level 2 antar klub Asia ini. Lion City Stylers juga sedang dalam tren positif setelah menang 3-1 atas Sport FC. Hasli yang mengangkat moral tim dan sekaligus membawa mereka ke puncak kelas main grup F. Mereka kini berada dalam posisi yang sangat baik untuk melangkah ke babak 16 besar, ditambah harapan Sport FC mengalahkan Zhejiang semakin memperkuat peluang mereka. Pelatih Lion City Stylers Alexander Rankovic begitu fokus pada saat pertandingan melawan Porsi tanpa terpengaruh tekanan untuk lolos ke fase berikutnya. Di bawah asuhan Rankovic, Lion City Stylers telah membuat kejutan besar dengan mengalahkan tim kuat seperti John Buk Hyundai Motors dan juga beberapa klub asal Tiongkok dalam beberapa musim terakhir melampaui ekspetasi dari banyak pihak. Tentu saja kemenangan di Port memberi tim banyak rasa percaya diri. Tetapi saya harus katakan, kami tidak kekurangan rasa percaya diri bahkan sebelum itu. Dan tim ini telah menunjukkan bahwa mereka punya ketahanan untuk menghadapi masa-masa sulit. Ujar Rankovic Tapi setiap laga tentunya berbeda, jadi kami melakukan pendekatan ke laga ini sama seperti laga lainnya. Dan hal positif adalah kemenangan ketika di Thailand meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Tambah Alexander Dan terkait lapangan sintetis, Rankovic tak merasa diuntungkan meski Porsi Bandung sempat menyampaikan keluhannya. Ya, tim Maung Bandung memang tidak biasa bermain di rumput sintetis. Namun, pelatih Lion City Salers itu hanya menyebutkan bahwa keuntungan yang didapatkan timnya adalah menghadapi Porsi Bandung hanya karena didukung supporter fanatik timnya. Sementara itu, striker Lion City Salers FC, Lennartai, mengaku sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Apalagi di laga kali ini, timnya bertindak sebagai tuan rumah. Selain itu, ia juga senang karena kembali diberi kesempatan untuk berduel dengan musuh lamanya yakni Nick Whippers yang dulu sama-sama masih bermain di Liga Belanda. Usai menghadapi Lion City, Porsi Bandung memiliki kans besar menguasai puncak kelas semen sementara lagi setelah menjalani laga pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Sebelumnya, Porsi berada di sana tak sampai 24 jam, seusai bermain imbang melawan semen padang pada Jumat 1 November. Porsi kalah itu berhasil menggeser Bally United, namun posisi itu hilang sehari setelahnya, di mana Borneo LC dan Persebaya Surabaya menggeser setelah meraih kemenangan. Nah, Borneo LC yang saat ini di puncak kelas semen sementara merupakan lawan yang akan dihadapi Porsi pada pekan ke-11 nanti. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung pada Jumat 22 November mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Porsi bisa menguasai puncak kelas semen sementara setelah laga itu, tetapi dengan syarat, Porsi harus mengalahkan Borneo LC. Tetapi syarat itu memang tak cukup karena perlu satu syarat lainnya, yang di Persebaya Surabaya harus tak menang ketika menjamu Persija Jakarta. Pertandingan ini berlangsung di hari Persib main, tapi dimulai pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Jika Persib menang dan Persebaya tidak menang, maka poin Persib akan lebih banyak dibandingkan Borneo FC dan Persebaya, yang saat ini di posisi pertama dan kedua dengan poin 21. Sementara saat ini Persib berada di posisi ketiga dengan 20 poin. Poin Persib sama dengan milik Bali United yang berada di posisi keempat. Liga 1 musim ini akan diliburkan setelah satu laga terakhir pekan ke-10 digelar pada selasa 5 November. Persib saja Jakarta menjamu Madura United mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kompetisi diliburkan hingga 20 November nanti. Penyebab hal ini karena tim nasional Indonesia akan bermain dalam dua laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim Asuhan Sintayong akan melawan Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November. Dua pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, yang mana menghadapi dua laga itu, Sintak menyatakan satu pun pemain dari Persib. Dimas Derajat yang biasanya dipanggil juga tak masuk dalam daftar 27 pemain yang disiapkan. Dimas sedang cedera setelah melawan Persib ke diri, yang mana dia tak ada dalam daftar sesunan pemain ketika Persib menghadapi Semen Padang FC. Tapi terlepas dari laga yang baru saja selesai, ada kabar baik bagi seluruh elemen Persib Bandung dan juga para pendukungnya. Direktur olahraga PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan bahwa Persib Bandung akan segera mempunyai training center yang dibangun dekat Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung, Jawa Barat. Aditya berharap agar supporter Persib Bobotoh bisa membantu proses pembangunan dari TC tersebut. Kepada media, Aditya mengatakan pembangunan TC Persib masih dalam proses, yang mana manajemen sudah menyiapkan tanah seluas 10 hektare untuk membangun tempat latihan Persib. Sedikit cerita, kami sudah punya tanah sekitar 10 hektare di sekitar GBLA, dan tanah itu akan dipakai sebagai TC Persib, kata Aditya. Aditya menambahkan bahwa tekstur tanah di sana lembek dan tidak bisa langsung dibangun untuk TC. Tanah itu harus dikeraskan terlebih dahulu, dan untuk mengeraskan tanah itu butuh biaya sekitar 50 miliar rupiah. Itu pun belum termasuk dengan proses pembangunan tempat latihan dan juga segala fasilitas di sana. Jadi kami membutuhkan banyak biaya untuk membangun TC ini. Belum lagi biaya kami setiap musim untuk mengarungi kompetisi yang sangat besar, kata Aditya. Atas dasar itu, Aditya berharap Bobotoh bisa membantu Persib. Caranya dengan membuat akun di planet Persib, yang dimana banyak keuntungan yang didapatkan oleh para Bobotoh. Lebih lanjut, proses pembangunan TC Persib ini membutuhkan waktu yang juga cukup panjang. Maka dari itu, ia mengajak keterlibatan dari Bobotoh untuk berkontribusi langsung dengan bergabung ke dalam program-program di planet Persib. Terima kasih telah menonton!